Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Tuan-tuan dan bapuan semua Satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Najib yang berada di penjara hari ini buat kejutan Tidak ada di penjara pun buat kejutan, ada di penjara pun masih buat kejutan Saya percaya masih ramai penyokong bosku di luar sana Jadi tuan-tuan dan bapuan semua, adakah anda semua setuju? Najib dibebaskan Soalan yang pertama Soalan yang kedua Apakah yang akan berlaku kepada Kepada Sistem perundangan di Malaysia pada masa akan datang Sekiranya Najib tiba-tiba dibebaskan Akhirnya Najib tampil Membuat satu kejutan besar Beliau telah memfailkan petisyen kepada PBB Untuk dibebaskan Ataupun dibicarakan semula Oke baik, tuan-tuan dan bapuan semua Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini Saya meminta jasa baik kamu Untuk share video ini kepada semua penyokong Najib Dan jangan lupa tekan butang like Subscribe channel ini, bantu saya untuk kembangkan channel ini Najib mohon Badan dunia untuk campur tangan Adakah relevan Najib untuk memohon Badan dunia untuk campur tangan Minta dibebaskan Kata peguam Sebelum ini juga Najib ada memfailkan satu petisyen kepada PBB Untuk dibebaskan atau dibicarakan Disebabkan perbicaraan yang telah beliau Lakukan sebelum ini Ataupun sehingga kan beliau telah dipenjara Disebabkan ada satu keputusan yang tergesa-gesa dilakukan Jadi menjadi konsep keadilan tergesa-gesa Dan membuatkan Najib tak puas hati Dan telah memfailkan petisyen untuk dibebaskan Ataupun dibicarakan semula Datuk Seri Najib Razak Pada 5 Januari 2023 Memfailkan petisyen kepada agensi Pertubuhan Bangsa-bangsa bersatu PBB Meminta bantuan Supaya beliau dibebaskan Atau dibicarakan semula Sambil mendakwa kesnya Mempunyai kecacatan serius Dan melanggar undang-undang antarabangsa Permohonan itu dibuat kepada Kumpulan Kerja Penahanan Arbi Tari WGAD PBB setelah Mahkamah Persekutuan Mengekalkan sabitan Dan hukuman 12 tahun penjara Serta denda RM 210 juta terhadapnya Peguam yang mewakili bekas Perdana Menteri tersebut Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah Berkata Anak guamnya memohon panel WGAD PBB untuk membabitkan 5 pakar keadilan antarabangsa Memutuskan bahwa penolakan Rayuannya pada 23 Ogos lalu adalah tidak adil Melanggar hak asasi manusia dan perlembagaan Persekutuan Setakat ini tuan-tuan dan puan-puan semua Adakah anda setuju dengan kenyataan daripada peguam Najib Ataupun Najib sendiri Kenyataan daripada Najib bahwa beliau Telah mengalami Satu Kecacatan serius di dalam Kesnya Beliau telah mendakwa Kesnya melanggar Kecacatan Melanggar undang-undang antarabangsa Dan mempunyai kecacatan serius Jadi Sebenarnya Najib Mahu dibebaskan Kenapa Kita dengar berita ini Sedangkan Najib sudah berada di penjara Dan Yang menjadi tanda tanya saya Mentang-mentanglah Pilihan Perhimpunan Agung UMNO 2022 Mentang-mentanglah Hangat hari ini diperkatakan Adakah timbalan presiden Dan presiden UMNO akan diganti Tiba-tiba lah pula Najib memfailkan petisyen Adakah Najib mahu keluar dari penjara Untuk menjadi calon Presiden UMNO Atau bagaimana Tuan-tuan dan puan-puan semua Jadi adakah Najib patut dibebaskan Anda boleh komen di bawah Najib patut dibebaskan Sekiranya tidak Anda juga boleh komen Tak patut Sebab Najib bersalah Jadi teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan politik Seterusnya Hai semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan semua Terima kasih Menonton video hari ini Daripada channel ini Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Jangan lupa tekan butang like Share isu hangat hari ini Dan jangan lupa tekan butang subscribe Kepada anda yang baru Oke Satu petisyen Saya rasa Petisyen ini Sangat mengejutkan Sekiranya tiba-tiba Petisyen ini Diluluskan Petisyen ini Pasti mengejutkan Beberapa Pihak Di Malaysia Sudah pasti Petisyen ini mengejutkan Yang di Pertahan Agong Yang pertama Dan Seterusnya SPRM Dan seluruh Pemimpin Politik di Malaysia Termasuk Perdana Menteri Dan seluruh Kepimpinan di dalam Kerajaan hari ini Najib Yang berada di penjara hari ini Adakah Beliau akan Dibebaskan pada Masa yang terdekat ini Menjadi Tanda tanya Dan Kenapa Tiba-tiba Petisyen untuk Membebaskan Najib Tiba-tiba Ada Tiba-tiba Timbul Tiba-tiba Mahu dilaksanakan Di dalam Di dalam Perhimpunan Agong Amno 2022 Yang tidak Lama lagi diadakan Dan Aura-aura Untuk Presiden Ahmad Zaid Amidi Presiden Amno digantikan Kenapa Tiba-tiba Timbul Petisyen ini Adakah Ianya Berkait Ataupun Mungkin Bagaimana Tuan-tuan Dan papan semua Hari ini Satu media Telah melaporkan Satu Petisyen Telah Difilekan oleh Najib Kepada Agensi PBB Minta Untuk Dibebaskan Datuk Seri Najib Hari ini Memfailkan Satu Petisyen Kepada Kumpulan Kerja Penahanan Arbitari Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Ataupun UNWGAD Bagi Meminta Untuk Dibebaskan Atau Dibicarakan Semula Ianya Susulan Hasil Pendengaran Rayuan Di Mahkamah Persegetuan Yang Mengekalkan Sabitan Dan Hukuman 12 Tahun Penjara Serta Denda RM 210 Juta Terhadap Bekas Perdana Menteri Itu Sekaligus Didakwa Mempunyai Kecacatan Serius Dan Melanggar Undang-Undang Antarabangsa Peguam Yang Juga Mewakili Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah Berkata Anak Guamnya Memohon Panel UNWGAD Untuk Membabitkan Lima Pakar Keadilan Antarabangsa Untuk Memutuskan Bahwa Penolakan Rayuannya Pada 23 Ogos Selalu Adalah Tidak Adil Melanggar Hak Asasi Manusia Dan Perlembagaan Persegetuan Mahkamah Persegetuan Juga Didakwah Gagal Untuk Memberi Peluang Yang Munasabah Dan Masa Yang Mencukupi Kepada Pasukan Pembelaan Najib Untuk Berhuja Mengenai Kesnya Mahkamah Itu Tidak Membenarkan Pembelaan Dan Berhuja Dalam Rayuan Terhadap Hukuman Penjara 12 Tahun Dan Pada Dasarnya Najib Razak Dihantar Ke Penjara Tanpa Diberi Peluang Membela Diri Di Adakah Setakat Ini Anda Setuju Dengan Kenyataan Ini Beberapa Hari Terakhir Untuk Rayuan Pada Ogos Lalu Membawa Kepada Keadilan Yang Tergesa Lalu Peguam Baharu Yang Dilantik Datuk Muhammad Zaid Ibrahim Tidak Diberikan Masa Yang Jelas Untuk Membaca Berpuluh Ribu Muka Dokumen Rayuan Atau Untuk Melihat 94 Alasan Rayuan Difailkan Peguam Sebelumnya UNWJAD Yang Akan Meneliti Rayuan Itu Membabitkan Lima Hakim Hak Asasi Manusia Yang Terkenal Mereka Tidak Akan Dipanggil Untuk Memutuskan Sama Ada Najib Bersalah Atau Tidak Tetapi Untuk Menentukan Sama Ada Perbicaraannya Adil Atau Tidak Dan Sekiranya Tidak Adil Najib Boleh Meminta Kerajaan Untuk Membewaskannya Atau Memberi Perbicaraan Semula Walaupun Keputusan Ini Tidak Menjejaskan Secara Langsung Yang amat Memberi Impak Karena Malaysia Mempunyai Ahli Perundangan Yang Terkenal Dan Kini Kini Menjadi Ahli Kumpulan Yang Terbabit Jadi Tuan Tuan Menurut Kenyataan Hari Ini Dikabarkan Bahwa Najib Memang Bersalah Namun Perbicaraannya Itu Perbicaraannya Itu Dikaitkan Dengan Keadilan Tergesa Adakah Petition Yang Difailkan Oleh Najib Ini Kepada Agensi PBB Untuk Meminta Dibibaskan Akan Diluluskan Dan Sekiranya Benar Diluluskan Adakah Itu Juga Boleh Dipanggil Keadilan Kepada Pemimpin Pemimpin Yang Lain Yang Juga Bersalah Dan Dipenjara Mengikut Hukuman Yang Setimpal Jadi Tuan 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 Ini Satu Keputusan Satu Petition Yang Paling Mengujudkan Seluruh Malaysia Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Perkembangan Politik Seterusnya Terima Kasih Jangan Lupa Tekan Butang Like Dan Share Video Ini Jangan Lupa Tekan